Apakah suara saya bisa terdengar? Bisa Pak Bisa Pak Baik, sudah saya rekam, mari kita awali dengan doa ya Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus, amin Sang Guru Sejati, ajarlah aku berhati luhur Sebagaimana pantas sebagiku, ajarlah aku memberi tanpa pamrih Berjuang tanpa mengharapkan upah Ajarlah aku menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah Sebab satu-satunya yang kuharapkan ialah hasrat yang tulus Untuk selalu melaksanakan kehendaknya di dalam segala galanya, amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus, amin Baik, teman-teman bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak, tapi agak mendung Oke, agak mendung ya Semoga hatinya enggak mendung ya Teman-teman, minggu lalu kita sudah belajar tentang regresi berganda gitu ya Dan korelasi berganda Nah yang regresi sudah selesai, yang korelasi belum selesai Untuk yang regresi, untuk menemukan persamaan regresinya Nah kemarin kita menggunakan alat bantu gitu ya Alat bantu Sudah nampak Excel-nya teman-teman? Sudah Pak Sudah Pak Nah ini kita pakai alat bantu Excel gitu ya Saya akan menunjukkan supaya teman-teman lebih mudah lagi menggunakan Excel ini Jadi tidak perlu menghitung secara manual seperti kemarin gitu ya Tetapi saya akan menawarkan satu cara dengan Excel Nanti teman-teman tinggal mengikuti ini Excel-nya nanti di akhir pertemuan akan saya kirimkan Dan bila mana teman-teman itu masih bingung nanti bisa mengulang lagi gitu ya Mengulang lagi rekamannya nanti Nah Tetapi yang ini tetap ya Yang nanti jadi persamaan ini tetap Ya masih tetap Kemudian kemarin apa Rumus perkaliannya Kolom mana yang mau dikalikan kemudian dikuadratkan Nah sekarang Saya ingin mengenalkan ini dengan matriks koefisien gitu ya Ada namanya matriks koefisien dan matriks ruas kanan Matriks inverse dan penyelesaiannya Ini Matriks koefisien Kalau kita perhatikan disini ya teman-teman ya Itu kan 10A Berarti disini 10 Saya hanya nulis koefisiennya saja 10 Kemudian Kolom berikutnya 66 Itu adalah Untuknya miliknya B1 ya Kemudian yang ini Untuk B2 itu 60 gitu ya Kemudian Ini 66 Ini 480 480 Kemudian yang disini Yang di Berikutnya ini Itu adalah 406 ya Kemudian ini 60 Yang disini 406 Kemudian disini 390 Ya 400 Ini 390 ya Tadi ya 390 Oke hanya memindahkan ini Supaya Matriksnya ya sudah Saya coba Ini tidak ada anotasi ya Oke Ya baik Jadi dari sini Jadi matriks ini Kemudian yang ini Yang ruas kanannya teman-teman ya Yang ruas kanan Itu 156 Jadi di kanannya Tanda sama dengan ya Ini 156 Kemudian 1036 Dan 958 Oke Kemudian matriks inverse Ya Matriks inverse ini Kita block dulu Kita mau mencari inverse Dari matriks koefisiennya ini ya Jadi dari matriks koefisien ini Mau kita Cari Nah karena ini 3 3 Nanti Eksekusinya adalah Tombol control CTRL Ya Plus Tombol Ini inverse saja ya Nah Eksekusinya adalah DRL Plus Shift Plus enter Ini ditekan bersama ya Eksekusinya harus itu Penyelesaian juga sama nanti Control Shift Ini ya Enter Nah Tetapi karena ini Matriks koefisiennya adalah Ukurannya 3 ke kanan 3 ke bawah Maka disini juga Inverse nya kita block 3 ke kanan 3 ke bawah Oke ya Setelah di block Maka kita kemudian Ketik sama dengan Kemudian M M inverse Inverse Ya M inverse Oke ya Kemudian Kurung buka Kita block Tadi Matriksnya Ya Kalau teman-teman Kesulitan untuk Nge-block ya Diketik saja A Berapa itu Cell nya Sampai C 18 Ya Kurung tutup Kemudian Jangan lupa Control Shift Enter Ketemu ya Itu angkanya Jadi saya Tidak perlu Ngitung-ngitung lagi Ini mungkin dulu Di waktu Di SMA Ada cara Penyelesaian ini ya Nah penyelesaiannya adalah Ya penyelesaiannya adalah Matriks inverse Kita kalikan dengan Matriks ruas kanan Ya Karena kita hanya mencari A, B1, dan B2 Maka kita block sini Tiga Tidak lagi tiga ke kanan Tiga ke bawah Tetapi tiga ke bawah saja Ya Tiga ke bawah Sama dengan Rumusnya adalah M M itu singkatan Dari matriks Kemudian Berikutnya MUL MULT Itu Multiplikasi Jadi Perkalian gitu ya Perkalian Antara dua matriks Matriks mana yang Mau dikalikan Jangan lupa Yang inverse-nya dulu Yang ditulis Ya Kemudian Ah Teman-teman Untuk Apa Rumusnya ini Sintaknya Ada laptop Yang menggunakan Titik koma Ada yang menggunakan Koma Kalau di tempat saya Ini hanya menggunakan Koma Maka saya Ketik koma Kemudian Matriks ruas kanan Saya block lagi Kurung tutup Ya Nah Jangan lupa Ctrl-Shift-Enter Jangan enter saja Kalau enter nanti Hanya satu Cell yang Tereksekusi Kalau Ctrl-Shift-Enter Maka Yang kita Block itu Tereksekusi Semua Nah Ini Ya Nampaknya sama Dengan yang Jawaban kita Kemarin Gitu ya Sehingga Kita hanya Tinggal menuliskan Rumusnya Ya Rumus Regresinya E Sama dengan Gitu ya 11 Koma 305 Ya Ditambah Dikurangi 0,023 X1 Ya 1 Oke Ini mulai Saya Save dulu ya Teman-teman Ini Saya Keluarkan dulu Ya Excel-nya Karena Bermasalah Jadi Kalau Pakai Apa namanya Pakai Teams Itu Excel-nya Harus Tanpa Ada Kesalahan Gitu ya Oke Kita Tunggu Sebentar Berseng Adalah Ini Gak Bisa Dipukai saya open dari sini saja Oke kita tunggu-tunggu dulu ya teman-teman ya Oke saya share lagi Excel-nya Apakah sudah nampak teman-teman sudah Pak sudah ya nah disini ya tadi X1 ditambah 0,7409 X2 udah selesai jadi ini teman-teman ya jadi saya menambahkan hal yang baru ada matriks koefisien ini Hai Nah nampaknya yang lagi dia ini ya jadi matik ada matriks koefisien kemudian inversenya tadi pakai di blog dulu 33 kali tiga pakai m-inverse gitu ya sama dengan m-inverse kemudian matriksnya ini di blog shift kontrol shift enter ditekan bersamaan maka hasilnya ini kemudian ini matrik ruas kanan-kanannya sama dengan itu ya dari apa sistemnya yang kita peroleh kemarin kemudian penyelesaiannya adalah kita blog dulu 3 kebawah satu kolom saja tetapi tiga baris kebawah kemudian sama dengan m-malt itu matrik multiplikasi perkalian matriks antara inversen ruas kanan jangan dibalik ya jangan kebalik ruas kanannya dulu baru inversenya tetapi inversenya dulu koma pantrik ruas kanan nanti kalau dibalik hasilnya enggak enggak ketemu gitu ya Hai Oke gitu teman-teman untuk yang Excel penggunaan Excel ini apakah ada pertanyaan semoga lebih memudahkan gitu ya ini cara salah satu cara untuk memudahkan selain kita juga bisa pakai SPSS Oke silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Pak mau tanya ya silahkan untuk penyelesaian itu apa m-mult ya ya m-mult Oh oke Pak makasih Pak ya makasih Pak ya hai 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 oke sudah ya Nah sudah saya akan melanjutkan ke bagian berikutnya teman-teman yang kemarin kita tunda korelasi ya korelasi Hai sampai mana ya kemarin ya Hai yang parametrik Hai 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 Oke korelasi ganda Oke Sudah ya teman-teman ya Ini sengaja tidak saya Tidak saya Tidak bisa dioreng Saya slideshow aja Kemarin sampai sini ya Korelasi ganda Kemudian bagaimana Mencari korelasi Parsialnya Kalau Korelasi Korelasinya Pakai ini sama nanti Kalau X1 dan X2 Nanti tinggal X1 X2 gitu ya itu korelasi Kemudian Kita akan mencoba Di latihannya kemarin Yang kita cari Regresinya tadi Itu untuk mencari Korelasi gitu ya Ini ya Silahkan di screenshot dulu Teman-teman Kalau mau Untuk nanti Panduan kita Menyelesaikan Korelasi product moment Antara X1 Y dengan X1 Y dengan X2 Kemudian korelasi Antara X1 dan X2 Bersama-sama dengan Y Ya secara bersamaan Nah nanti kita pakai Uji Abel F Oke baik Sekarang kita akan Masuk ke Excelnya lagi Ya Kita sudah kunci Rumusnya tadi ya Kita masuk ke Excel untuk Menyelesaikan Ini saya copy Di bagian ini ya Saya masuk ke S2 Ini untuk belajar Kita tentang Korelasinya Kalau tadi kan Regresi Ini saya rename saja Ini saya rename Jadi Ya Oke Nah apa saja Yang kita butuhkan Tadi ya teman-teman Saya akan Korelasi Copy Semoga bisa service Di sini Ya Ini ya Nah Sudah ada Di situ Kemudian kita cari Nanti di bawahnya Saja R R X1 Dan R Y1 Ya Nah di sini Misalkan R R kecil ya R X1 Y Kemudian nanti Di bawahnya adalah R X2 Y Kemudian Uy Uy nya dulu ya Oke Biar saya sama dengan itu R Y X1 R Y X2 Kemudian R R X1 X2 Oke Kemudian Yang R R besar ya R besar Y X2 Oke Jadi yang di bawah ini ya Teman-teman Sudah Sudah nampak ya Nanti kalau kurang besar Ya kita harus Merelakan yang Oke Nah Dia hang lagi teman-teman Saya Saya belum tahu Kenapa ini Oke Ya paling enggak Kita bisa belajar saja Oke ya Nah ini Rumusnya Ya Rumusnya kan pakai yang Di bawah ini ya Karena R Y X1 Berarti nanti yang Di sini X nya adalah X1 semua Jadi ini Sigma X1 Y Nah N nya berapa Teman-teman N nya N nya berapa Ini pilih 10 Oke 10 Terima kasih ya 10 Nah Sekarang kita Pakai yang ini ya Untuk ini Gimana caranya Berarti harus ada Tanda kurung dulu ya Tanda kurung Dibagi Tanda kurung Ini yang Ya Ini N N nya kan 10 ya Tadi 10 10 10 kali Sigma X1Y Sigma X1Y adalah 1036 Ini ya Ya X1Y Bintang ini Kemudian Dikurangi Sigma X Sigma X itu Sigma X itu Yang ini Sigma X1 Ya Dikalikan Sigma Y Sigma Y adalah 156 ini Ya Kemudian 156 ya Oke Kemudian dibagi dengan Akar itu apa teman-teman Akar itu adalah Square root ya Square root SG Sorry SGRT Gitu ya SGRT Ini square root nya Di luar aja SGRT Biar nanti gak banyak Tanda kurungnya ya Square root dari Ini Ya Nah kalau ini kurung lagi Kurung buka N N nya 10 Saya kalikan dengan Sigma X Kuadrat Berarti X1 Kuadrat Sigma X1 Kuadrat Yang ini G Ini Ya Dikurangi Sigma X Sigma X Itu yang X1 Yang 66 Tadi Dipangkatkan 2 Pangkat itu Berarti Camping 2 Gitu Ya Kurung tutup Dikurangi Kurung Dikali Dikali Kurung buka Kurung buka N juga Berarti 10 Bintang Sigma Y Kuadrat Sigma Y kuadrat nya Oh belum ada ya Oke nanti kita buatkan di sebelahnya sini ya Sigma Y kuadrat Bintang ini Sementara Belum ada Nanti Kita isi dulu Dikurangi Sigma Y Dikuadratkan Sigma Y Itu Ini ya Dikuadrat Oke Kita kasih Kurung tutup Ini yang menyebabkan Tidak ada Karena ini belum ada Angkanya ya Ini adalah Y kuadrat Y kuadrat Dengan Ini Angkat 2 Ini sum Ada ya teman-teman ya 0,05 0,054 Sudah ada angkanya Gitu ya Nah sekarang kita Beranjak yang bagian kedua Oke bagian kedua Ini sebenarnya Hanya yang mengubah dari sini Dari E ini ya Ini nanti hanya pindah Datanya aja Kemana Kemana Itu ya Oke Oke Baik Baik Seperti itu Bisa diikuti ya teman-teman ya Meskipun keluar masuk Seperti ini Kita turunkan dulu Ya terima kasih Ini sama dengan Sama dengan tadi ya Kurung buka N N N nya 10 10 kali Sigma X2 kuadrat Sigma X2 kuadrat Mana ini Ya Dikurangi Sigma X2 Sigma X2 itu yang ini Dikuadratkan Ya Dikali 10 10 kali Sigma Y kuadrat Ini sigma Y kuadrat Terpakai terus ya Dikurangi Sigma Y Dikuadratkan Ya nampaknya sudah Oke 0,227 Kemudian R X1 X2 Berarti sama lagi Ya sama dengan N 10 Kali Sekarang berarti Sigma X1 X2 Sigma X1 X2 Dikurangi Sigma X1 Kali Sigma X2 Ya Dibagi Akar Dari 10 Kali Sigma X1 Kuadrat Sigma X1 Kuadrat Dikurangi Sigma X1 Dikuadratkan Ya Dikali dengan 10 Kali Sigma X2 Kuadrat Sigma X2 Kuadrat Dikurangi Sigma X2 Dikuadratkan Nah sekian Kemudian Ini Kuadratnya itu ya Tidak perlu ya Tidak perlu Ini langsung sama dengan Ya Sama dengan S, Y, R, T Karena akar Di sini tandanya akar ya Ini akar Berarti S, Y, R, T Dari Ini ada 2 R, Y, X1 Kuadrat R, Y, X1 Kuadrat Itu Ini ya R, Y, X1 Ya Ini dikuadratkan Ditambah R, Y, X2 Kuadrat Dikurangi Dua kali Y, X1 Y, X2 Kali X1 X2 Ini ya Per 1 Min R, X1 X2 Dikuadratkan Ini Jadi ini teman-teman hasilnya ya 0,22 8 1 3 0,22 8 1 3 Nah Bagaimana Kita Kembalikan ke H 0 H1 Itu ya Guys Ini Ending Apa Gimana Bapak Oh Oke Bapak An Yang Hool K� Terima kasih. 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 Y Jadi yang di belakang ini dianggap tetap Jadi yang berkulerasi hanya yang ini Yang depan Oke ya Nah kalau kita bandingkan dengan yang berikutnya Ini Berkulerasi siapa? X2 ya X1 nya dianggap Tetap seperti ini Jadi Ada rumus Yang berbeda Nah Nah sekarang Kita cari Korelasi parsial antara X2 Dengan Y Tadi saya minta tolong Mendiktikan yang R Y X2 R R kecil ya Y X1 R X1 X2 Di mendiktikan siapa yang mau Mendiktikan Salah satu Saya minta bantuan R Y X2 Berapa R Y X2 Teman-teman 0,2 berapa tadi ya 2 21 281 pak 22 281 Oke Kalau R, Y, X, 1 R, Y, X, 1 Itu kan R besar ya Ini yang R kecil Yang R kecil 0,22 7,98 7,98 itu Berarti 2280 Ini 80 Bukan 81 Yang ini 0,00 5,45 Tadi Yang ini 0,274 Begitu ya teman-teman 274 0 ya Nah sekarang kita masukkan ke sini Pakai rumus yang ini ya Pakai rumus ini R nya berapa R nya berapa R Y titik X2 X1 Sama dengan berarti R, Y, X2 0,228 Dikurangi 0,0545 Dikali 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 kan X1, X2 Berarti 0,2740 Dibagi Akar 1 Min Pak Lihat R, Y, X2 R, Y, X2 0,22798 Iya 227 Ini tuh 22798 Kalau Saya 4 digit Jadi 80 Silahkan Terima kasih juga Atas Itu ya Koreksinya 274 Quadrat Dikali 1 Min R, Y, X1 R, Y, X1 0,0545 Quadrat Ini 0 ya Nah ini berapa Teman-teman Yang Pembilangnya Kita cek dulu 0,228 Dikurangi 0,0545 Kali 0,274 Sama dengan Kita pake kebalik 0,2131 Kemudian yang penyebutnya Akar Sebentar saya cek Akar Geri 1 Min 0,274 Dikuadratkan 0,9617 Kali 0,545 Dikuadratkan Dikuadratkan 0,9985 0,9617 Kali 0,9985 Berarti ini 0,2131 Dibagi 0,9603 0,2131 Dibagi 0,9603 0,9603 0,22119 Oke Ini sama teman-teman Tadi Di Uji signifikansinya Nah kesini ya Korelasi parsial Tadi Ini korelasi parsialnya Jadi korelasi parsial Antara X2 Dengan Y Itu adalah 0,22119 Nah Pengujiannya Bukan lagi pake F Tetapi pake T Gitu ya Nah kalau RP Nya tadi Berapa tadi 0,22119 0,22119 Nah sekarang T hitungnya Berapa T hitung Sama dengan RP 0,22119 Kali N nya 10 Min 3 Dibagi Akar 1 Min 0,22119 Kwadrat Ini ya Berarti Berapa itu Akar 7 Akar 7 Akar 7 0,22119 0,5871 Dibagi 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 Akar 1 Min 0,22119 Dikuadratkan Ya 0,9751 Berapa ini 0,5871 Dibagi 0,9751 Mana ini 0,6021 0,221 6,021 Ya Nah H0 nya siapa H0 nya adalah X2 Berkorelasi Secara Parsial Kalau tadi kan Terhadap Y H1 nya X2 Tidak Berkorelasi Secara Parsial Terhadap Y Alfa nya 5% N nya 10 Berarti T tabelnya T Ini ya Pakai ini Derajat bebasnya 5% Komat Derajat bebasnya N-1 Berarti 9 Silahkan Dibuka Tabel T Tabel T Nya teman-teman Tabel T Tabel T Tabel T Untuk Yang 9 5% Berarti 0,05 Tabel T Kecil Menunjukkan 1 7 7 Oke berarti sembilan Yang kolom ketiga baris ke sembilan ya Kolom ketiga baris 1,833 Jadi T tabelnya itu saya lihat di tabel itu 1,833 gitu ya Nah H0 nya ditolak jika T tabel T lebih dari T tabel H alternatif diterima Artinya apa H0 ditolak H0 ditolak itu kan H alternatif diterima gitu ya Jika T lebih dari T tabel Nah sekarang T hitungnya berapa T hitungnya itu 0,6021 Itu kurang dari 1,833 1,833 itu T tabel Berarti T hitung kurang dari T tabel Artinya Artinya H0 diterima Ditolak kan kalau lebih dari Kalau kurang dari berarti diterima Jadi X2 itu berkorelasi Parsial Terhadap Y Jadi selain dia berkorelasi Bersama tadi ternyata secara parsial pun dia juga berkorelasi Itu pasti gitu ya Jadi kalau kita mencari korelasi Si multanya itu sudah berkorelasi Kita nggak perlu lagi mencari korelasi parsial gitu Kenapa? Karena Masih akan tetap berkorelasi gitu Berbeda dengan Kalau secara parsial berkorelasi Belum tentu secara simultan dia berkorelasi Ya Secara simultan dia Tidak berkorelasi Belum tentu Secara parsial juga tidak berkorelasi Gitu ya Jadi kalau Apa Kalau simultan Positif Positif itu berkorelasi ya Maka parsial juga Positif Kalau simultan Negatif Belum tentu Belum tentu Parsial 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 Juga negatif Bisa saja positif Atau berkorelasi Kalau parsialnya Parsial Positif Ini juga belum tentu Simultanya Positif Ya Kalau parsialnya negatif Ini simultan juga Pasti negatif Gak mungkin Parsialnya negatif Kok dia simultannya terus positif Gitu teman-teman Untuk uji Simultan tadi dengan tabel F Kemudian untuk uji Parsial dengan tabel T Sampai disini silahkan Kalau ada yang ingin ditanyakan Pak untuk penentuan X1 X2 nya itu terserah Kita kan pak ya Ya terserah kalian Jadi bisa saja Ini tadi siapa Billy ya Iya pak Billy itu pakai X1 nya yang Model belajar Kemudian yang IPK itu X2 Ya Terhadap Sorry Model belajar Cara belajarnya itu X1 Kemudian Lama belajarnya X2 Kemudian IPK nya Y gitu ya Nah Bisa jadi teman yang lain IPK nya tetap Y sama Tetapi Model belajar itu X2 Kemudian Kemudian lama belajarnya X1 Gitu Jadi X1 dan X2 Tergantung teman-teman yang Menentukan Mana yang ingin jadikan X1 Mana yang ingin jadikan X2 Gitu Ada lagi Terima kasih pak Iya Sama-sama Billy Sama-sama 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 Terima kasih. 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 Bawari. Terima kasih. Terima kasih. satu alfanya berapa untuk alfanya 5 persen hai 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 baik teman-teman eh silakan nanti itu dikerjakan kemudian saya akan menuliskan di LMS gitu ya nanti saya tunggu hasil pekerjaannya sampai hari ini gitu ya terima kasih itu teman-teman ya supaya teman-teman bisa segera mengerjakan saya akan akhiri apa pertemuannya di teams kemudian teman-teman mengerjakan secara manual dengan bantuan Excel tadi nanti begini Excel nya juga di screenshot kemudian digabungkan dalam PDF nya gitu ya jadi screenshot tadi bantuan Excel nya kemudian di bawahnya adalah apa ketikan atau tulisan tangan teman-teman yang memberikan penjelasan regresinya bagaimana kemudian uji parsial uji simultan nya bagaimana itu ya untuk yang C dan uji parsialnya yang bagaimana untuk D jadi ada H0 H1 Alpha 5% tadi sampai ke kesimpulan jadi jangan hanya apa Excel nya saja itu ya kemudian untuk A dan B itu kalau yang B kalau apa tadi eh Hai promosinya 12 kemudian promosinya 12 kemudian apa hasil aksesorisnya juga 12 maka berapa volume penjualannya gitu itu dijelaskan manual gitu teman-teman ya Apakah penjelasan saya ya semoga bisa jadi sampai jam berapa Pak Akan saya isi slotnya sampai jam 6 jam 6 sore ya kalau misalnya jam ini soalnya nanti ada yang kuliah sampai sesi 4 Sampai sesi 4 ini kalau dikerjakan sampai sesi kita berakhir selesai kok Oh iya ya Pak Atau jam 12 hal masa Pak gimana Pak Ini kalau dikerjakan selesai Mas Kalau mau mengerjakan langsung sekarang maka bisa langsung selesai Ini kan masih ada waktu hampir sejam untuk sesi berikutnya Pak maaf Pak tadi kan sempat ada yang sesi satu itu baru kelar kan sekitar jam 10 mungkin ada yang belum istirahat mungkin Pak Oh iya Bisa di compensasi kah Pak sampai jam 12 malam atau gimana Oke baik Sampai jam 11 aja ya biar saya nanti bisa ngecek jam malamnya Gitu ya teman-teman Iya Pak Terima kasih Pak Ya sama-sama baik kita akhiri Terima kasih teman-teman selamat siang Selamat siang Pak Terima kasih Selamat siang